selamat datang kembali pemirsa youtuber di channel solihun dokumentari kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana kiat-kiat atau cara-cara memilih benih bawang merah untuk ditanam di musim kemarau ini di depan saya sudah ada benih bawang merah ini video saya ambil di malam hari karena kebetulan dari pagi repot dengan aktivitas di sawah sehingga kita ambil pada malam hari ini artinya benih ini yang bisa panjang dengan lihat ini varietas bawang merah bima brebes artinya bawang dari bima yang sudah ditanam berkali-kali di daerah brebes nah ini usia benih ini adalah sudah satu bulan artinya ini dicabut di lahan itu sudah satu bulan kemudian untuk dikebeskan usia bawang merah ini bisa ditanam setelah 40 hari itu minimal ketika semakin lama tentu semakin baik bisa 55 hari atau 62 bulan tapi jika terlalu lama sampai 3 bulan itu biasanya kropos ini si biji atau umbinya itu kropos ya kena berang atau serangga-serangga yang ada di gudang benih bawang merah ini memang nantinya akan dinaikkan ke gudang karena ini masih dalam proses pencemuran sehingga masih ditata di teras rumah ini bisa lihat bagaimana ya ya artinya benih ini nanti akan digunakan pada saat musim kemarau ini bisa di bulan Agustus atau bulan September bulan 9 walaupun tidak direkomendasi ya bulan 9 tanam karena diberbes jika bulan September atau bulan ke-9 hama ulatnya terlalu bahaya atau rentan terhadap hama ulat sehingga pemirsa yang akan membeli benih bawang merah untuk ditanam kami sarankan untuk betul-betul teliti artinya jangan sampai panjenengan ini belum tahu umur bawang merah sehingga memang harus punya relasi yang jujur yang amanah jangan sembarangan beli di online karena khawatirnya kita belum tahu bagaimana si penjual ini memberikan keterangan yang jelas bukan bermaksud kita berburuk sangka tetapi antisipasi itu perlu sekali karena mengingat modal bawang merah itu besar ini usia sudah satu bulan ini bawang merah yang panjenengan bisa lihat ini sudah satu bulan usianya dari panen demikian berbagi pengalaman kali ini mohon maaf apabila dalam memberikan keterangan sedikit kurang bisa dipahami karena memang kondisi tubuh aku sedang kurang fit jadi mohon maaf silahkan beri masukan dan saran di kolom komentar tetap semangat petani jaya indonesia merdeka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih